Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Video kali ini saya akan membahas lagi tentang solusi gagal bayar di aplikasi pinjaman online. Jadi buat kalian yang telat bayar pinjol atau tidak bisa bayar hutang pinjol, pastikan nonton video ini sampai akhir karena di video kali ini kita akan membahas sesuatu yang penting banget agar teman-teman gak tersesat dan gak disesatkan. Oke? Ketika kalian mendengar sebuah informasi bahwa hutang akan otomatis lunas dengan sendirinya jika ada beberapa hal yang terjadi. Seperti contoh data pribadi kalian disebar atau ada pengancaman dan lain sebagainya maka hutang kalian akan otomatis dan bukti yang disertakan adalah ya kejadian ini ada pasalnya kejadian ini bisa dituntut pidana ada denda besar yang mana ini bisa dikenakan oleh si pinjol yang membuat kalian hutang kalian lunas pernah gak kalian mendengar informasi seperti ini? Nah ketika kalian mendengarkan informasi seperti ini mungkin ada benarnya tapi menurut saya secara realitanya akan sedikit dalam tanda kutip agak kurang tepat atau mungkin bisa dibilang menyesatkan ya. Ini bagus untuk melatih mental kalian bagus agar kalian tidak gampang takut tapi balik lagi kalau kalian terlalu berharap hal seperti ini takutnya nanti kalian akan kecewa jadi stop untuk mendapatkan harapan palsu ya stop untuk memberikan harapan palsu untuk para teman-teman yang galbe kayak gini karena banyak banget berseliwuran informasi-informasi tentang otomatis lunas lah apalah apalah pinjol memang melakukan pelanggaran guys itu udah kemungkinan besar pinjol banyak juga oknum-oknum DC yang melakukan pelanggaran sebar data kek, ancaman kek, dan lain sebagainya memang benar ada undang-undangnya bahwa akan ada denda kurungan penjara ataupun denda sampai miliaran rupiah yang mana itu dendanya bisa kalian manfaatkan untuk membayar hutang kalian tapi coba dipikir secara realistis kalian sebagai korban kalian sebagai korban melaporkan pinjol ini ke polisi misal atau ke OJK pertama yang harus kalian kumpulkan apa sih yang harus kalian lakukan apa sih sebelum melaporkan yang harus kalian lakukan adalah mengumpulkan bukti-bukti kenyataannya sampai saat ini bukti-bukti yang dilakukan oleh oknum DC pinjol tadi itu akan sangat kurang kuat jika kita melaporkannya kecuali kalian bisa mancing-mancing dia terus cari tau lokasi dia dan dia datang ke rumah kalian dan kalian ada bukti otentik video dia itu baru akan bisa kalian usut dan akan bisa kalian laporkan ke polisi dan minta pertanggung jawaban dari si pinjolnya cuman masalahnya kalau cuman ancamannya WAWA saja dengan nomor yang bukan ofisial dari si pinjol tersebut si pinjol bisa mengelak bahwa itu bukan kita itu orang lain saya juga gak kenal siapa orang ini nah si DC-nya tadi tinggal ganti nomor bisa gak dilacak? ya bisa aja tapi permasalahannya adalah kita sebagai orang biasa kalau masalah-masalah seperti ini gak viral dan gak banyak orang yang berbondong-bondong melaporkan bebarengan ke kantor polisi apa mungkin ini diprioritaskan? apa mungkin kalian tanpa bayar pengacara ini bisa diusut dan ditelisik lebih lanjut lagi? makanya saya bilang utang memang bisa otomatis dengan cara seperti ini tapi terlalu memberikan harapan palsu menurut saya buat teman-teman harusnya kita sebagai konten kreator mungkin yang informasi soal solusi pinjol harusnya ngasih tau aja hukum-hukumnya yang berlaku apa gak usah menggiring opini bahwa orang-orang yang galbay pinjol ini maka akan bisa otomatis lunas nih sekarang jangan karena itu sangat berbahaya dan kasian teman-teman atau saudara-saudara kita yang di luar sana yang sedang galbay diberikan harapan palsu terus-menerus tanpa ada edukasi-edukasi yang signifikan dengan tujuan untuk merayu keuntungan diri sendiri nah ini yang sangat-sangat berbahaya kasian yang mentalnya gak kuat yang mentalnya masih galo dan terombang ambing dia baru senang sedikit eh diteror lagi sama desi pinjol kayak seakan dipontang-pandingin kanan-kiri ya ada baiknya kalau teman-teman mengedukasi aja misalnya kalau yang galbay itu yaudah tenang aja resikonya itu gak berat kok kalian harus ngapain sih yang pertama harus belajar untuk bodo amat yang kedua harus pasrah dengan rasa malu karena semakin kalian menghindari rasa malu semakin kalian akan dipermainkan oleh desi-desi pinjol seperti ini berdoa aja terus doa semaksimal mungkin karena ya harapan kita terakhir adalah Tuhan kita guys ya Allah SWT adalah harapan terakhir kita kalian mau curhat ke siapa? minta dimudahkan, dilancarkan dan saya sudah pernah membuktikannya loh berdoa tentang terkait masalah hutang hutang saya yang harusnya 2 tahun baru lunas dalam 2 bulan, 3 bulan udah bisa saya lunasi dan hutangnya juga gak sedikit bisa sekitar 60 jutaan loh teman-teman ya nah itu penting juga buat kalian jangan remehkan, jangan terlalu sombong mentang-mentang kalian hutang kalian merasa wah masalah hutang doang doa, gak gitu ya tetap kita perlu yang namanya berdoa teman-teman jadi kalau udah mentok gak bisa ngapa-ngapain jalan salah satunya adalah berdoa pasrah dan fokus pada apa yang bisa kalian kerjakan jadi gak cuma berdoa aja ya teman-teman tiap hari harus bekerja harus mencari penghasilan tambahan ngulik sana sini itu adalah bentuk ikhtiar kalian yang mana mungkin Allah akan memberikan rezeki-rezeki buat kalian di salah satu jalan yang kalian tekuni saat ini jadi perbanyak aja sumber income kalian ini memang tidak mudah diucapkan tapi daripada teman-teman bersedih stres sendiri dengan ancaman-ancaman DC lebih baik teman-teman fokus di apa yang bisa kalian lakukan saat ini ya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh